Bapak dan Ibu yang seru panti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Bapak Ibu, hitungan beberapa menit, jumlahnya dibuka saja sudah langsung seribu Semangat sekali Pak Bu, luar biasa, tapi memang ini yang diharapkan Bapak Ibu Langsung saja Pak, selamat Oke, baiklah, saya share screen saja, ini supaya lebih jelas Nah, dan bahan saya kelanjutan dari Pak, selamat Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan ini, saya hanya ingin mengulang saja, mereview saja Memangnya kalau menjadi sekolah penggerak itu, manfaat apa yang diperoleh? Banyak ya, kalau banyak berarti tidak bisa dihitung Banyak, ada beberapa nge, Bapak dan Ibu kita review lagi Yang pertama Pak Bu, bahwa setidaknya sekolah Bapak Ibu itu nanti akan mendapatkan kesempatan satu Nah ini saya pakai pointer ala zoom Satu, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu tiga tahun Nah, mengapa tiga tahun? Karena program ini berjalan tiga tahun ke depan Dan Bapak Ibu akan mendapatkan pendampingan sepanjang program Bapak Ibu Program yang Bapak Ibu laksanakan Kemudian, mengapa yakin kalau hasil mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu akan meningkat? Ya, karena Bapak dan Ibu selain kepala sekolahnya Guru dan bahkan pengawasnya juga akan mengikuti peningkatan kompetensi melalui pelatihan Nah, yang ini, yang PSP tahap dua Dalam beberapa hari ini sedang proses pengajuan tim Tim komite pembelajaran Dan itu nanti akan mengikuti pelatihan secara daring Yakin bahwa itu akan meningkat? Ya, memangnya yang dilatihkan itu apa? Yang dilatihkan kepada sekolah, kepada Bapak dan Ibu adalah Bagaimana Bapak dan Ibu menyelenggarakan pembelajaran menggunakan paradigma baru Dan paradigma barunya itu wadahnya adalah kurikulum Konstruksinya itu berupa kurikulum Dan kalau Bapak Ibu, apakah itu kurikulum yang baru? Ya, kurikulum sekolah penggerak apa bedanya dengan kurikulum merdeka? Apa bedanya dengan kurikulum prototipe? Ya, itu yang dimaksudkan sama Dan Bapak Ibu dengan menjadi sekolah penggerak itu sama artinya dengan sekolah Bapak Ibu itu Menjadi sekolah piloting pemberlakuan kurikulum ini Emangnya kalau bukan sekolah penggerak tidak menjadi sasaran pilot proyek kurikulum ini? Tidak Nah, gitu ya ceritanya Wah, oleh karena Bapak Ibu ayo semangat Setidaknya Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan ini Yang kedua, yang ketiga Yang ketiga, Bapak dan Ibu Bahwa menjadi sekolah penggerak ataupun tidak Pada akhirnya pun Bapak Ibu akan terkena Akan diminta untuk melaksanakan program digitalisasi sekolah Kalau tidak menjadi sekolah penggerak, iya juga Nah, kalau menjadi sekolah penggerak Bapak Ibu akan mendapatkan percepatan Mengapa? Karena banyak yang Bapak Ibu dapatkan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan support Supporting perangkat TIK-nya Kemudian tidak hanya perangkatnya ya Bapak Ibu Software-nya misalnya jaringan, terkendala Karena sekolah Bapak Ibu di 3T blank spot menurut Pak Selamat Jadi susah sinyal ya Kalau seperti di film itu ada SS susah sinyal Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak fasilitas Bahkan mungkin akan dilakukan kerjasama dengan Telkomsel Bagaimana agar sekolah Bapak Ibu mendapatkan akses jaringan lebih mudah Nah, itu diantaranya Yang keempat Nah, dengan 1, 2, 3 ini Bapak Ibu punya kesempatan nih Untuk menjadi katalis Katalis itu adalah zat atau sesuatu Atau kalau itu Bapak Ibu sekolah adalah Sekolah yang dapat mengantarkan percepatan perubahan Jadi mempercepat terjadinya perubahan Transformasi mutu pendidikan di sekolah Ke sekolah lain Nah, jadi kalau lewat apa? Lewat pengimbasan Tapi Bapak Ibu tidak sekedar mengimbaskan begitu saja Apa yang Bapak Ibu laksanakan Bapak Ibu ada budaya untuk melakukan refleksi secara berkala Supaya kendala yang Bapak Ibu alami Bapak Ibu refleksikan Bapak Ibu rumuskan tindak lanjut perbaikannya Dan itu akan menjadi praktik baik Saat Bapak Ibu diseminasi dengan sekolah lain Wah, sekolah Bapak Ibu nanti akan menjadi tempat Atau jujukan sekolah bertanya Tentang bagaimana pembelajaran yang baik Nah, ini Pak Bu Memperoleh tambahan anggaran Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sam Dalam, dengan istilah bos kinerja Dan bos kinerja Bapak dan Ibu Itu akan digunakan Atau boleh digunakan Untuk membiayai semua program penggerak Bapak dan Ibu Termasuk pelatihan kurikulumnya Juga dibiayai dari sini Kalau Bapak Ibu tidak menjadi sekolah penggerak Bagaimana? Nah, ini nanti kita bahas tersendiri Nah, itu Bapak dan Ibu Nah, yang ini Kalau yang tahap satu Itu didampingi oleh IN IN program sekolah penggerak Nah, yang tahap dua Tahap satu Juga di setengah tahun berikutnya Didampingi oleh PA Nah, ini ke depan Nanti Bapak Ibu akan didampingi Secara intensif Oleh fasilitator Nah, kalau yang kemarin Itu istilahnya PA itu ya PA itu adalah pelatih ahli Pelatihnya saja ahli loh Pak Bu Lanjut Nah, harapannya Bapak dan Ibu Dari manfaat-manfaat yang Bapak Ibu Peroleh, maka Bapak dan Ibu dapat Mewujudkan Apa Capeian di mana Oh iya Istilah PA-nya nanti berubah menjadi Fasilitator Ya oke Percepatan untuk Mewujudkan Pelajar Yang memiliki karakter profil Pelajar Pancasila Harapannya begitu Pak Bu Jadi ayo semangat Pak Bu Ini ceritanya Minimal Pak Bu Minimal Bapak Ibu termotivasi Karena Supporting dananya Itu minimal Tapi mestinya Bapak Ibu Sudah berpikir Satu level lebih tinggi ya Tidak hanya karena Bantuan dana Ngotek dana itu tidak Tapi lebih pada Manfaat di mana Bapak Ibu akan menjadi Sekolah Pilot projek Kurikulum yang baru Wah keren Harus semangat Pak Bu Mengapa Karena Bapak Ibu Di Kemendikbud Nomor 719 2020 Bapak dan Ibu Nanti sebentar lagi Akan ada form Yang ditawarkan Oleh dinas Bahwa Bapak Ibu Akan memilih Diminta memilih Ini posisinya Kapan Tahun pelajaran 2022 2022 Berarti tinggal Menghitung hari Ini Februari Maret April Mei Nah Juni Bapak Ibu itu Sudah harus membuat Keputusan nih Sekolah Bapak Ibu Akan menerapkan Kurikulum apa Kalau di Kemendikbud Tersebut itu kan Ada tiga pilihan Sekolah Bapak Ibu Akan tetap pakai Kurikulum 2013 Yang Yang ketika Itu nanti Di Hasil Belajar siswa itu Diukurnya Lewat AN Assessment literasi Assessment numerasi Sementara Sementara pembelajarannya Belum menggunakan Paradigma baru Bapak Ibu Pandemi Bapak Ibu Walaupun masih ada COVID Tapi Bapak Ibu Sudah PTM 100% Walaupun dengan Alokasi waktu yang Tidak Seperti Kurikulum 2013 Terus Yang ketiga Bapak Ibu Akan memilih Menerapkan Kurikulum Prototype Sebagai opsi Nah Salah satu Yang Bapak Ibu Pilih itu Harapannya Itu dapat Memulihkan Pembelajaran Pasca Pandemi Nah Yakin Kalau Bapak Ibu Masih pakai K13 Itu akan pulih Tidak yakin juga ya Sama Kalau pakai Darurat Kan sudah Tidak darurat Masih Gimana nih Mau gak Mau kan Bapak Ibu Wah ini harus Move on Perlu kita Lihat sih Seperti apa Kurikulum Prototype Tapi Bapak Ibu Ini Untuk memilih Itu bukan Hal yang mudah ya Bapak Ibu Pasti harus Tahu lebih banyak Nah Pada kesempatan ini Kita tidak Ke kurikulumnya Bapak Ibu Tapi mengiring Ke rumahnya dulu Wah Oleh karanya Ayo Bersemangat Pak Bu Dengan Bapak Ibu Menjadi sekolah Penggerak Bapak dan Ibu Nanti mendapatkan Kesempatan Atau fasilitas Untuk Berlatih Bagaimana Mengimplementasikan Kurikulum Prototype Gitu ceritanya Gitu ceritanya Pak Bu Mengapa Bapak Ibu Kami dorong Untuk tetap Termotivasi Mendaftar Nah Gitu ya Pak Bu Di kurikulum Yang baru Bapak Ibu Nanti Juga akan Menyusun Kurikulum Yang kalau sekarang KTSP ya Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan KOSPE Yang kedua Bapak Ibu Kalau dulu Bapak Ibu Mengenal Beban belajar Siswa itu Lewat apa Lewat Intrakurikuler Ya Tatap Muka Tugas Terus Struktur Dan Kegiatan Mandiri Tidak Terus Struktur Kemudian Ex-school Dan Budaya Sekolah Layang Ini Bapak Ibu Setidaknya 20-30% Alokasi Waktu Setiap Pantap Pelajaran Apapun Ya Di PAUD SD SMP SMA Juga Bahkan SMK Itu harus Ditempuh Melalui Projek Penguatan Karakter Profil Belajar Pancasila Jadi Belum Disebut Mata Pelajaran Jika Hanya Membelajarkan Substansi Atau Konten Materi Saja Tapi Belum Melaksanakan Projek Itu Ceritanya Pak Bu Berarti Bapak Ibu Harus Berlatih Ini Besok Dan Bapak Ibu Memastikan Bapak Ibu Gurunya Mampu Menyusun Perangkat Sambil Nging 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 Mas Putut Dan Pak Selamat Sengaja Perangkatnya Apa Bu Katanya Di Medsos Itu Di Youtube Guru Besok Tidak Buat Silabus Memang Betul Tidak Buat Silabus Tapi Membuat Alur Tujuan Pembelajaran Itu Sama Dengan Silabus Beda Semuanya Berbeda Pak Bu Jadi Ini Sengaja Saya Jadikan Pemicu Pak Selamat Supaya Ayo Kita Bergerak Dan Katanya Tidak Buat RPP Udah Pada Seneng Banget Bu Iya Silahkan Memang Kan Seneng Tidak Buat Silabus Tidak Buat RPP Seneng Dan Bapak Ibu Nanti Move On Tidak Membuat Silabus Bapak Ibu Akan Menganalisis TP Kondisi Akhir Kompetensi Siswa Itu Menjadi Alur Tujuan Pembelajaran Yang Kalau Dulu Bapak Ibu Menyetarakan Dengan Silabus Yang Kedua RPP Bukan Memang Bukan Membuat RPP Tapi Namanya Membuat Modul Ajar Kalau Dulu Itu Setara RPP Tapi Yang Ini RPP Plus Plus Koyok Pijet Plus Plus Nah Dan Mengembangkan Bahan Ajar Bahan Ajar Itu Termasuk Di Antaranya Hand Out Kemudian Diktat Lalu LK Lalu Port Point Media Bahan Tayang Video Itu Masuk Ke Bahan Ajar Itu Modul Itu Bukan Materi Bukan Modul Itu Setara RPP Tapi Plus Plus Tadi Dan Nah Ini Ada hal Baru Lagi Dan Bapak Ibu Perlu Nanti Bapak Ibu Gurunya Dipastikan Mampu Menyusun Dan Melaksanakan Assessment Assessment Bukan 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 Penilaian Istilahnya Tapi Assessment Jadi Assessment Formative Dan Assessment Sumative Mungkin Itu Seperti Penilaian Tapi Yang Berbeda Dan Belum Pernah Bapak Ibu Laksanakan Adalah Melakukan Assessment Diagnostik Apa Itu Nah Makanya Ini Besok Ada di Kurikulum Yang Baru Pak Bu Semangat Pak Bu Semangat Untuk Daftar Dulu Dong Nah Ini Pak Bu Sekarang ke sini Ayo Kembali Lagi Ke Laptop Itu Tadi Sengaja Sengaja Supplement Biar Kayak Ngecas Nah Ini Kita Pak Bu Lini Masanya Kabupaten Kota Bapak Ibu Khususnya Saya boleh Cerita Yang Di tahap Satu Itu Ada Sepuluh Kabupaten Kota Di Jawa Tengah Bapak Ibu Untuk Tahap Dua Ada Sembilan Yang Kabupaten Baru Jadi Di tahap Dua Ini Sekarang Sudah Ada Kabupaten Kota Yang Masuk Sasaran Program Sekolah Penggerak Di Jawa Tengah Dan Bapak Ibu Ini Khususnya Yang 16 Kabupaten Kota Masuk Di Tahap Tiga Dan Mudah-mudahan Di Level Ini Di Level Daerah Di Kabupaten Kota Itu Segera Clear Nota Kesepakatannya Supaya Tidak Seperti Tadi Data Lainnya Tidak Terpenuhi Mau Enggak Kabupaten Bapak Ibu Masuk Padahal Bapak Ibu Semangat Banget Ayo Bapak Ibu Boleh Kalau Yang Punya Akses Untuk Berkomunikasi Dengan Dinas Mencoba Bagaimana Bersama-samalah Berkomitmen Baik Pak Bu Ini Pendaftaran Bapak Dan Ibu Sampai Kapan Tadi Pak Sudah Dimulai Sejak 26 Februari Januari Tapi Belum Buka Buka Dan Belum Buka Buka Tutup Insyaallah Sekarang Sudah Buka Pak Bu Ini Rekrutmenya Bapak Dan Ibu Perjalanan Rekrutmenya Ada Yang Itu Area Apa Apa Dinas Ada Area Bapak Ibu Nah Di Penentuan Daerah Sasaran Yang Provinsi Dan Kabupaten Kota Itu Kewenangannya Pusat Bapak Ibu Kemudian Tapi Sifatnya Tawaran Yang Berikutnya Setelah Nota Kesepakatan Di level Kabupaten Kota Itu Clear Bapak Dan Ibu Bisa Segera Mendaftar Nah Jadi Kalau Nanti Bapak Ibu Masuk Ke sim Kemudian Terkunci Itu Ada Beberapa Kemungkinan Yang Mas Bisa Jadi Karena NK Belum Clear Ya Sehingga Akses Dari Kabupaten Kota Bapak Ibu Belum Terbuka Kok Begitu Ya Jadi Ini Kan Bagian Dari Komitmen Kita Bersama Bapak Ibu Jadi Pemerintah Daerah Yang Dalam Hal Ini Dinas Pendidikan Kemudian Pemda Di Level Bupati Dan Pemerintah Apa Ya Pemerintah Kabupaten Kota Dan Kalau Provinsi Sudah Clear Ya Provinsi Tinggal Melanjutkan Yang Diurusi Oleh Provinsi Itu Untuk Jenjang SLB Dan SMA Sudah Clear Karena Tinggal Lanjut Aja Nah Baik Terus Pak Bu Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Masuk Ke Link Pendaftarannya Bapak Dan Ibu Bapak Ibu Akan Mengikuti Beberapa Tahap Di Dalam Seleksinya Seleksi Tahap Satu Bapak Ibu Menggunakan Akun SIM PKB Bapak Ibu Jika Terkendala Bapak Ibu Pastikan Bapak Ibu Akun Belajar ID Sudah Aktif Wah Saya Belum Ya Setelah Ini Nanti Aktifasi Di Youtube Itu Banyak Tutorial Aktifasi Akun Belajar ID LPMP Juga Mengadakan Bimoli Bimbingan Apa Bimbingan Online Pemanfaatan Akun Belajar ID Cari Saja Di Youtube Di Channel Youtube LBMP Banyak Fasilitas Di Sana Apa Yang Dilakukan Oleh Bapak Ibu Begitu Seleksi Tahap Satu Bapak Ibu Masuk Dan Bapak Ibu Akan Mengisi Kurikulum Vite Bapak Ibu Dan Mengerjakan Isi Siapa Panitianya Ada di Pusat Sana Pak Bu Tidak di LPMP Button Jadi Semua By System Menggunakan SIM PKP Bapak Ibu Kemudian Kalau sudah Ditunggu dulu Tunggu dulu Beberapa saat Kemudian Nanti Akan Ada Pengumuman Pengumuman Yang lolos Dari Bapak Ibu Yang mendaftar Lolos Seleksi Tahap Satu Ditunggu Bapak Ibu Panteng Terus SIMPKP Bapak Ibu Begitu Bapak Ibu Pakai HP Jangan Lupa Klik Dikasih Kode Agar Bapak Ibu Bisa Mengakses Tautan SIMPKP Bapak Ibu Dengan Mudah Kapan Saja Dimana Saja Nanti Kalau Bapak Ibu Dapat Notifikasi Di SIMPKP Bapak Ibu Artinya Bapak Ibu Ada Informasi Lolos Terus Kemudian Masuk Seleksi Tahap Nah Di seleksi Tahap Dua Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Akan Diminta Untuk Melakukan Simulasi Mengajar Dan Akan Diwawancarai Oleh Asesor Nah Tunggu Dulu Nanti Akan Ada Zadwal Yang Langsung Terinformasi Di SIMPKP Bapak Ibu Kemudian Baru Setelah Itu Ada Nilai Nilai Yang Diperoleh Dari Hasil Simulasi Dan Hasil Wawancara Nilainya Oleh pusat Dikirim Ke UPT Siapa UPT Yang Di Provinsi LPMP Nanti Kami Akan Menyampaikan Tim Kami Itu Ada Namanya Wali Wilayah Di Setiap Kabupaten Kota Akan Membawanya Dan Merapatkan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Kami Rapat Lalu Kami Hanya Akan Menentukan Sesuai Dengan Permintaan Panitia Pusat Kalau Yang Sudah Di Tahap Satu Tahun Pertama Tahun Kedua Itu Adalah Melakukan Pemeringkatan Ada Kuota Enggak Kalau Di Tahun Pertama Itu Namanya Kota Kalau Tahun Kedua Namanya Persebaran Siapa Yang Menentukan Pusat Bapak Ibu Baru Kemudian Bapak Ibu Nanti Ada Pengumuman Lagi Dicek Di SIMPKB Bapak Ibu Nanti Ada Pengumuman Dan Ada Informasi Resmi Penetapan Sekolah Bapak Ibu Sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak Oleh Kemendikbu Tristek Dan Pemdanya Akan Menindak Lanjuti Itu Gambarannya Pak Bu Mekanismenya Cukup Panjang Ya Ya Proses Ini Biasanya Berjalan Sekitar 8-10 Bulan Jadi Bapak Ibu Sebenarnya Baru Akan Melaksanakan Program Ini Di 2023 Iya Nanti Jadi Prosesnya Lama Pak Bu Ini Yang Tahap Dua Saja Baru Selesai Pengumuman Penetapan SK Sekolah Penggerak Itu Kemarin Di Awal Januari Ya Tahap Tiga Ini Juli Nah Sekarang Kita Lihat Lini Masanya Nah Ini Kapan Oke Nah Ini Lini Masa Bapak Ibu Kalau Nanti Bapak Ibu Bertanya Tanya Ini Pendaftarannya Sampai Kapan Ya Waduh Saya Sedang Sibuk Saya Sedang Jadi Guru Penggerak Ikut Pelatihan Daring Ayo Disegerakan Nah Jadi Pelatihannya Pendaftarannya Bapak Ibu Sampai Dengan 28 Februari Kenapa Tidak Sampai 30 Pak Selamat Ya Oh Ya Maaf Ya Pak Bu Karena Tidak Sampai 29 30 Jadi Sampai 28 Februari Saja Ya Tidak Ada Ya Terus Kemudian Pak Bu Setelah Itu Bapak Dan Ibu Di 27 Sampai Ya Baik Yang Berikutnya Pak Bu Nanti Bapak Ibu Akan Mengikuti Pengumumannya Kapan Ya Pengumumannya Eh Ternyata Pengumumannya 4 April Nah Dipumumkan Seleksi Tahap 1 Jadi Itu Hasil Dari Jawaban Ese Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Jawab Secara Online Oke Kemudian Pak Bu Setelah Itu Bapak Ibu Akan Mendapatkan Informasi Terkait Dengan Kapan Bapak Ibu Akan Simulasi Dan Bagaimana Bapak Ibu Wawancara Siapa Asesornya Begitu Pak Bu Baru Kemudian Nanti Ada Pengumuman Lagi Hasil Dari Simulasi Wawancara Diumumkan Tapi Bapak Ibu Mungkin Tidak Tahu Pengumumannya Pasti Tau Karena Ada Sim PKB Hanya Saja Bapak Dan Ibu Untuk Tahap Dua Ini Nanti Masih Ada Proses Pleno Di Pemerintah Daerah Nah Ini Sekarang Bapak Ibu Itu Sebagai Kepala Sekolah Harapannya Semua Yang Di Sini Kepala Sekolah Kalau Ada Guru Mungkin Mewakili Kepala Sekolah Karena Sibuk Sekarang Bapak Ibu Nanti Sampaikan Kepala Sekolah Ini Pak Bu Persiapannya Dan Ini Sangat Penting Boleh Mungkin Sementara Difoto Dulu Bapak Ibu Sebagai Kepala Sekolah Mendaftarlah Yang Kedua Daftar Saja Tidak Cukup Daftar Klik Mendaftar Itu Saja Belum Cukup Ikuti Seleksinya Alurnya Ya Pak Bu Nah Yang Tadi Mengisi Kurikulum Vite Lalu Kemudian Pertanyaan Atau Ese Yang Bapak Ibu Kerjakan Secara Online Kemudian Bapak Ibu Juga Menunggu Nanti Setelah Ada Hasilnya Bapak Ibu Juga Mengikuti Jika Lolos Mengikuti Melaksanakan Simulasi Melaksanakan Wawancara Nah Itu Nah Nanti Kalau Sudah Ada Pengumuman Lagi Bapak Ibu Dinyatakan Lolos Bapak Ibu Bersama Sama Dengan Komite Pembelajaran Wakil Guru Kemudian Ada Pengawas Pembina Bapak Ibu Itu Menjadi Tim PKP Tim Pelatihan Komite Pembelajaran Akan Mengikuti Pelatihan Secara Daring Dan Setelah Pelatihan Bapak Ibu Akan Melaksanakan IHT IHT Di sekolah Sendiri Siapa Yang Melatih Menjadi Narasumber Adalah Komite Pembelajaran Yang Tadi Selesai Mengikuti Pelatihan Daring Nah Mengapa Tata Muka Wah Repot Nah Daring Sudah Didesain Oleh GTK Nah Setelah Itu Bapak Dan Ibu Akan Membangun Komunitas Praktisi Kemudian Bapak Ibu Di awal Sudah Ada Fasilitator Yang Akan Bersama Bapak Ibu Untuk Melaksanakan Forum Dialog Ekosistem Sekolah Untuk Merencanakan Program Sekolah Penggerak Yang Akan Dilaksanakan Oleh Sekolah Bapak Dan Ibu Program Program Itu Besok Nah Kemudian Bapak Dan Ibu Bapak Ibu Akan Segera Mendapatkan Bos Kinerja Dan Bapak Ibu Akan Mengadakan Bahan Pelatihan Bahan Ajar Untuk Untuk Kepentingan Implementasi Kurikulum Pembelajaran Dengan Paradigma Baru Ini Baru Tahap Persiapannya Pak Bu Yang Penting Bapak Ibu Undahat Dan Lolos Dulu Ya Tapi Penting Untuk Bapak Ibu Ketahui Bahwa Di dalam Pelaksanaannya Bapak Ibu Akan Mendapatkan Pendampingan Selama Tiga Tahun Jadi Jangan Khawatir Kalau Loss Training Jadi Pelatihan Yang Lepas Tidak Terpantau Tidak Bapak Ibu Akan Didampingi Bahkan Bapak Dan Ibu Ada Agenda Agenda Yang Akan Dilaksanakan Oleh Fasilitator Kepada Bapak Dan Ibu Kemudian Bapak Ibu Pastinya Akan Menerapkan Pembelajaran Dengan Paradigma Baru Memanfaatkan Platform Teknologi Pembelajaran Karena Bapak Ibu Punya Akses Kalau Bapak Ibu Bukan Sekolah Penggera Untuk Mendapatkan Akses Platform Mengajar Platform Belajar Dan Seterusnya Itu Tidak Tentunya Nah Itu Privilegenya Sekolah Penggera Itu Begitu Banyak Lumayan Nah Dan Bapak Ibu Akan Merancang Segala Programnya Berbasis Data Sekarang Saya Akan Kesini Pak Bu Pola Seleksinya Itu Seperti Ini Pak Bu Ini Yang Bapak Ibu Siapkan Sebagai Kepala Sekolah Setelah Ini Nanti Dimas Putut Tata Caranya Daftarnya Itu Gimana Secara Teknis Pertama Pak Bu Bapak Ibu Akan Mengidentifikasi Di Foto Boleh Sebelum Bapak Ibu Nanti Akan Bertanya Banyak Mungkin Tadi Ada Sudah Yang Bertanya Tentang Ini Pengalaman Pengalaman 3-5 Tahun Terakhir Mengikuti Pelatihan Berarti Bapak Ibu Sebagai Peserta Kan Ada Bapak Ibu Kepala Sekolah Hebat Yang Sudah Sering Jadi Narasumber Nah Ini Yang Khusus Status Bapak Ibu Adalah Peserta SPD MPD Ya Pak Spesialis Peserta Diklat Meh Pendak Dino SPD MPD Nah Dikumpulkan Berapa Tahun 3-5 Tahun Tapi kan Bapak Ibu Tapi Mungkin Waktu itu Masih Jadi Guru Belum Jadi Kepala Sekolah Masih Jadi Guru Yang Penting Status Bapak Ibu Terdaftar Di Dapodik Itu Kumpulkan Dulu Apakah Nanti Dokumen Dokumen Itu Harus Di Upload Tergantung Permintaan SIM Sepertinya Itu Tidak Jadi Kalau Nanti Bohong Bohong Jangan Bohong Apa Adanya Saja Kemudian Pengalaman Bapak Ibu Berorganisasi Lalu Bapak Ibu Kan Punya Banyak Program Lintas Organisasi Kerjasama Prestasi Bapak Ibu Tapi Prestasi Saya Saat Itu Baru Prestasi Sebagai Guru Tidak Papa Kan Ini Karena Kemarin Ada Yang Sudah Bertanya Tentang Ini Saya Saat Jadi Kepala Sekolah Itu Belum Punya Prestasi Apa Tidak Apa Saat Jadi Guru Yang Penting Kurung Waktunya Tiga Sampai Lima Tahun Yang Lalu Kalau Sudah Saya Juara Juaranya Sudah Delapan Tahun Yang Lalu Itu Jangan Nah Ini Di Masyarakat Bapak Ibu Harapannya Juga Aktivis Minimal Itu Guru Kepala Sekolah Itu Pak RT Pak RW Tapi Tidak Mungkin Jadi Kepala Desa Atau APKK Boleh Terus Hobi Hobi Bapak Ibu Itu Apa Tidak Punya Hobi Aneh Hobi Tidak Punya Minimal Olahraga Seni Hobi Nyanyi Menyumbangkan Lagu Lagu Baik Baik Jadi Sumbang Atau Apa Saja Olahraganya Mau disebutkan Juga Boleh Nah Terus Ini Pak Bu Jadi Sepertinya Yang Diunggah Itu Adalah KTP Bapak Ibu Di Fotoscan File Nanti Diunggah Terus Pakta Integritas Dan Surat Dukungan Dari Dinas Ijin Atasan Itu Sudah Ada Templatenya Jangan Membuat Sendiri Bapak Ibu Unduh Dulu Ikuti Mekanismenya Nanti Bapak Ibu Unduh Bapak Ibu Isi Lalu Bapak Ibu Print Bapak Ibu Mintakan Asman Lalu Bapak Ibu Scan Lagi Baru Bapak Ibu Unggah Ampun Ngarang Loh Itu Tahap Itu Tahap Satu Nah Sekarang Bocorannya Kok Pakai Bocoran Ya Ini bukan Bocoran Kalau Diinformasikan Kepada Bapak Ibu Ini Resmi Saat Tahap Satu Bapak Ibu Akan Diminta Menjawab Delapan Kelompok Pertanyaan Kalau Kelompok Berarti Di Dalamnya Ada Anaknya Kelompok Anggota Kelompok Jadi Ada Delapan Pertanyaan Dan Bapak Ibu Diminta Menjawabnya Dengan Essay Kemudian Bapak Dan Ibu Proses Penjawatnya Adalah Secara Online Saran Saya Triknya Pak Ibu Setiap Bapak Ibu Membuka Online Baca Pertanyaannya Bapak Ibu Jawablah Di What Dulu Bapak Ibu Ketik Setiap Angka Nomor Pertanyaan Sub Pertanyaan Ketik Baru Kemudian Pastikan Masih Dalam Jaringan Online Pak Copy Paste Jika Bisa Dengan Jumlah Karakter Yang Ditentukan Karakter Itu Apa Huruf Tanda Baca Space Spasi Itu Karakter Setiap Titik Koma Dan Seterusnya Beda Dengan Kata Jadi Kata Dengan Karakter Pasti Nanti Akan Lebih Banyak Karakter Nah Setelah Itu Pak Bu Baru Bapak Ibu Masukkan Sebagai Jawaban Begitu Satu Kenapa Karena Ketika Online Bapak Ibu Tidak Menutup Kemungkinan Itu Bapak Ibu Jaringannya Jelek Lost Begitu Bapak Ibu Ngetik Langsung Belum Disimpan Eh Ilang Lepas Dari Jaringan Internetnya Bansuitnya Lemah Bapak Ibu Tidak Bisa Kirim Begitu Disimpan Belum Disimpan Harus Ngetik Lagi Dari Awal Lupa Tadi Apa Jawaban Bapak Ibu Nah Itu Caranya Begitu Begitu Bapak Ibu Dan Jawaban Bapak Ibu Harapannya Adalah Nyata Semuanya Itu Berbasis Pengalaman Atau Tindakan Yang Bapak Ibu Laksanakan Selama Ini Nah Gitu Ya Pak Bu Ngarang Boleh Enggak Kalau Ngarang Bapak Ibu Nanti Malah Tambah Sulit Apa Adanya Saja Ini Bapak Ibu Itu Di Tahap Satu Setelah Sudah Bapak Ibu Jawab Boleh Enggak Nyicil Boleh Menjawab Bapak Ibu Simpan Begitu Menjawab Dan Pastikan Ketika Jawaban Ibu Tersimpan Itu Bapak Ibu Membuka Lagi Itu Ada Nyicil Misalnya Sehari Menjawab Satu Kelompok Pertanyaan Boleh Besok Menjawab Pertanyaan Berikutnya Tapi Harus Dipastikan Bahwa Semua Bapak Ibu Punya Arsip Mengapa Karena Pada Saat Bapak Ibu Nanti Tahap Dua Dari Jawaban Bapak Ibu Di Tahap Satu Ini Akan Menjadi Dasar Oleh Tim Di Jakarta Untuk Meloloskan Atau Tidak Nah Nanti Kalau Lolos Bapak Ibu Di Simpan Bapak Ibu Akan Ada Notifikasi Bapak Ibu Akan Dihubungi Juga Oleh Asesor Yang Akan Memberitahukan Atau Mengkonfirmasi Kapan Jadwal Bapak Ibu Akan Simulasi Mengajar Dan Simulasinya Adalah Google Meet Semoga Saya Yakin Semua Bapak Ibu Sudah Bisa Membuka Google Meet Dan Mengirim Link Kepada Asesor Untuk Simulasi Berapa Lama Sepuluh Menit Aja Tanpa Murid Walaupun Tanpa Murid Bapak Ibu Diharap Tidak Mengatakan Prememori Sekarang Persepsi Persepsinya Prememori Saja Jangan Pernah Katakan Prememori Pak Bu Lakukan Seolah Seolah Secara Natural Bapak Ibu Melalui Pembelajaran Tahap Pendahuluan Inti Dan Penutup Jadi Jangan Pernah Katakan Prememori Maaf Diskusi Misalnya Diskusi Bapak Tunggu Diskusinya Beberapa Menit Kedepan Silahkan Bapak Dan Ibu Akan Mengatakan Silahkan Semuanya Memberi Ide Pemikiran Seperti Layaknya Bapak Ibu Bu Saya Sudah 7 Tahun Tidak Ngajar Bapak Ibu Nanti Cari Di Youtube Video Simulasi Mengajar Seleksi Kepala Sekolah Penggerak Banyak Sekali Pak Bu RPP Bagaimana Di SIM Sudah Banyak Contoh RPP Pakai Satu Lembar Ikuti Saja Instruksinya Yang Ada Di SIM Kalau Harus Pakai Satu Lembar Bapak Ibu Pakai Satu Lembar Pak Bu Jadwal Kapan Bapak Ibu Akan Simulasi Itu Selain Ada Di SIM PKP Juga Akan Terkirim Ke Email Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Akan Dicat Di Whatsapp Bapak Ibu Oleh Asesor Begitu Juga Kapan Bapak Ibu Wawancara Yang Wawancara Ada Dua Orang Asesor Dan Informasinya Juga Melalui SIM PKP Sudah Sangat Jelas Gambarannya Pak Bu Yang Penting Bapak Ibu Semangat Pak Bu Nah Bapak Ibu Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Lolos Di Tahap Dinyatakan Lolos Maka Bapak Ibu Akan Gambarannya Supaya Bapak Ibu Ada Gambaran Bapak Ibu Akan Diminta Untuk Menyusun Tim PKP Pelatihan Komite Pembelajaran Yang Akan Bapak Ibu Ikutkan Pelatihan Secara Daring Nah Bapak Dan Ibu Di Sekolah Bapak Ibu Di Setiap Bulan Juga Akan Ada Lokak Karya Ada Refleksi Kemudian Komite Pembelajaran Tadi Siapa Satu Kepala Sekolah Dua Pengawas Tiga Wakil Guru Harapannya Ada Kalau SD Juga Ada Wakil Guru Kelas Rendah Kelas Tinggi Ada Kalau Guru PK Di SMP Ada Wakil Guru Nah Kemudian Bapak Dan Ibu Peran Kepala Sekolah Di Sekolah Penggera Itu Mengembangkan Kelompok Belajar Guru Di Sekolah Bapak Ibu Jadi Komunitas Kalau Dulu Kan Ada Bu KKG Sekolah MGMB Sekolah Nanti Diaktifkan Lagi Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah Melakukan Coaching Secara Berkala Bagi Guru Dan Tendik Coaching Itu Seperti Membimbing Gitu Ya Pak Bu Dan Jangan Lupa Seorang Kepala Sekolah Juga Diharapkan Akan Secara Berkala Tidak Jemu Untuk Mendorong Bapak Ibu Gurunya Merefleksi Dan Meningkatkan Pembelajarannya Secara Holistik Termasuk Memastikan Bapak Ibu Gurunya Mampu Melaksanakan Assessment Diagnostik Kemudian Memilih toolkit Yang tepat Bapak Ibu Juga Memastikan Guru-guru Di sekolah Bapak Ibu Melaksanakan Pembelajarannya Berpusat Pada Murid Wah Repot Juga Enggak Repot Itu Hal Biasa Kalau Untuk Kepala Sekolah Supervisi Kan Juga Sama Nah Ini Bapak Dan Ibu Gambarannya Seperti Itu Kemudian Besok Itu Ada Yang Kalau Sekarang Namanya Pelatih Ahli Besok Namanya Fasilitator Mas Putut Di sekolah Bapak Ibu Besok Akan Didampingi Oleh Seorang Fasilitator Kalau Kemarin Bapak Ibu Dengar Istilah PA Pelatih Ahli Nah Dan Fasilitator Ini Kalau Sekarang Itu Mendampingi Tiga Sampai Delapan Sekolah Karena Masih Kondisi Seperti Ini Masih Di Mungkin Melaksanakan Tugasnya Masih Secara Daring Kemudian Bapak Ibu Khusus Dari Unsur Lulusan Guru Penggerak Hanya Mendampingi Maksimal Dua Sekolah Jadi Ada Fasilitator Yang Ini Pak Bu Yang Dari Unsur Guru Penggerak Juga Daftar Fasilitator Lolos Misalnya Seperti Itu Ini Pak Bu Menjadi Pengajar Di Komite Pembelajaran Nanti Bapak Dan Ibu Pada Pelatihan Komite Pembelajaran Itu Akan Diajar Oleh Fasilitator Ini Atau Kemarin Istilahnya Pelatih Ahli Kalau Di Tahun Pertama Itu Yang Mengajar Komite Pembelajaran Adalah Ini Struktur Nasional Ada Sendiri Pak Bu Kemudian Fasilitator Itu Mendampingi Kepala Sekolah Dan Guru Dalam Proses Implementasi Kurikulum Prototype Nah Ini Pak Bu Jangan Khawatir Bagaimana Menyusun Kurikulum Bagaimana Membuat Ininya Akan Didampingi Nah Kemudian Bapak Dan Ibu Setiap Bulan Akan Mendampingi Sekolah Untuk Melakukan Rokak Karya Dan Bapak Dan Ibu Juga Akan Bersama-sama Dengan Pengawas Nah Ini Gambarannya Bapak Ibu Pengembangan Kompetensi Guru Nah Bapak Ibu Gurunya Nanti Akan Mengikuti Berbagai Kegiatan Oke Siap Ya Oke Baik Nah Itu ya Gambarannya Bapak Dan Ibu Nanti Ketika Bapak Ibu Sudah Menjadi Sekolah Penggerak Bapak Ibu Akan Mendapatkan Banyak Fasilitas Yang Tadi Saya Berikan Penggambarannya Dan Bahan Ini Akan Diberikan Kepada Bapak Ibu Sekarang Bagaimana Cara Mendaftarnya Ya Langsung Saja Ke Pak Selamat Atau Ke Mas Putut Silahkan Mas Putut Saya Stop Share Dulu Terima Kasih Atas Perhatian Bapak Ibu Ya Terima Kasih Ibu Cati Yang Sudah Memaparkan Bagaimana Mekanismenya Fokus Kita Bagaimana Kita Mendapatkan Memang Ada Manfaat Ada Kegiatan Menarik Setelah Nanti Ibu Bapak Menjadi Sekolah Penggerak Namun Mari Ibu Bapak Mendaftar Dulu Dan Bagaimana Caranya Inilah Core Of the Core Intinya Inti PSP Ini Pak Pudud Pudud Dan Pak Pudud Ini Adalah PIC Person Of Change Inchars Inchars Di Room Di 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 Youtube Sudah 3.000 Berarti Total Sudah 4.000 Viewer Si Tata 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 Pendaftaran Kepala Sekolah PSP tadi sudah disampaikan Bu Tati, mekanismenya mekanismenya seperti apa nah ini sekarang tiba di saat teknisnya seperti apa, nah ini nanti juga Bapak-Ibu kami mohon bagi daerah yang terutama di daerah 3 2 dan 3 atau 1, 2 dan 3 lah ya nah itu silahkan nanti di 35 poten kota yang join sekarang ini, kami persilahkan sambil ya, sambil mencoba mendaftar, dan nanti kami juga mohon informasi daerah-daerah mana yang belum bisa mendaftar supaya itu buat bahan dari kami untuk menelanjutnya terutama ini, ketika di tahap 3, daerah yang tahap 3 kecuali yang tadi ya Pak Selamet yang Subuharjo dan Taranganyar, kecuali 2 itu, emang 2 daerah itu belum bisa mendaftar tapi kalau yang daerah lain tahap 3 lain, itu seharusnya sudah bisa nah kalau ada yang belum bisa kami mohon informasinya ya ya alur pendaftaran kepala sekolah penggerak ya, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi ke website-nya Kemdiput ya itu di sekolah titik penggerak ya titik penggerak titik Kemdiput garis miring sekolah penggerak itu ya ini di atas Bapak Ibu ya, kelihatan ya ya dan Bapak Ibu berkaitan dengan penantaran ini maka data-data Bapak Ibu semua itu akan menjalani siklus siklus hidup layanan basis IT di Kemdiput dimana data-data Bapak Ibu guru Bapak Ibu kepala sekolah penggerak itu kan tersimpan di Dapodi ya simpan di Dapodi maka seluruh data yang digunakan pada proses pendaftaran KS penggerak ini adalah data yang diambil dari Dapodi dari Dapodi jadi semula sekarang silakan Bapak Ibu koordinasi dengan operator sekolah dengan operator jenis konfirmasi apakah datanya sudah fix ataukah belum mungkin data Bapak Ibu di Dapodi sekarang ini seharusnya sudah definitif gitu kan tapi ternyata kok masih PLT nah itu harus pastikan lagi apakah memang masih PLT atau sudah menjadi definitif karena kepala sekolah penggerak ini memang statusnya harus definitif ya definitif kemudian apakah sekolah ini sudah betul ada di Dapodi gitu ya nah itu dipastikan lagi nah Bapak Ibu untuk akun ya akun yang ada di sekolah penggerak ini adalah menggunakan SIM PKB ya kami yakin Bapak Ibu sudah memiliki ya akun SIM PKB yang nantinya SIM PKB ini akan digunakan sebagai ID untuk single sign on ya SSO satu akun untuk semua layanan GTK jadi nanti Bapak Ibu itu ketika sudah memiliki akun SIM PKB bisa mengakses sekolah penggerak guru penggerak atau program-program yang ada di kementerian itu semua akan menggunakan akun SIM PKB jika ada Bapak Ibu yang belum memiliki akun SIM PKB silahkan menghubungi operator sekolah atau dinas supaya dibuatkan akun SIM PKB syaratnya hanya satu ada UKG nomor UKG nah kalau belum ada silahkan konsultasi dengan dinas nah ini Bapak Ibu dapur yang digunakan ketika Bapak Ibu nanti melakukan sinkronisasi dengan sekolah dengan dinas jika ada perubahan maka sistem akan membutuhkan waktu kira-kira 2x24 jam sudah terupdate di SIM PKB atau sudah terupdate di aplikasi mereka belajar ini ya aplikasi milik milik gemdiput ini sudah akan kesinkron selama waktu tadi 2x24 jam maka data yang berubah di daerah sudah berubah di pusat nah itu ya 2x24 jam untuk proses sinkronisasi nah kemudian Bapak Ibu nanti setelah tadi masuk ke website tadi silahkan nanti menggunakan login dengan akun SIM PKB ya akun SIM PKB kemudian nanti melakukan pengisian CV seperti tadi yang disampaikan putati kemudian mengisi SI dan kirim berkas nah tahap 1 saat ini itu Bapak Ibu melakukan pengisian CV dan pengisian SI ya dan kirim berkas kemudian nanti akan diverval oleh Panitia Pusat dan akan diumumkan melalui SIM PKB melalui WA melalui email akan disampaikan ya kemudian tadi Bapak Ibu ketika nanti sudah lulus di tahap 1 maka di SIM PKB juga di WA juga di email juga akan dikabarkan mengenai apakah Bapak Ibu lolos tahap 1 untuk melaksanakan seleksi di tahap 2 yaitu tahap simulasi mengajar melalui daring dengan Google Meet dan wawancara itu pun juga melalui Google Meet secara daring setelah proses simulasi mengajar dilalui wawancara dilalui dan nanti juga akan diumumkan tahap 2 juga melalui SIM PKB melalui email atau melalui WA sehingga tahap yang selanjutnya yaitu penetapan sekelah-kelah sana akan terjadi nah ini Bapak-Ibu portal PSP ya tampilan portal PSP Bapak-Ibu bisa mengakses ke sana sekolah.penggerak .kembibut .go .id garis miring program sekolah penggerak ya silahkan akses ke portalnya PSP klik ya klik pendaftaran ya klik pendaftaran nanti Bapak-Ibu setelah klik pendaftaran akan diarahkan ke halaman pendaftaran ya nah disini Bapak-Ibu nanti ketika masuk ke halaman pendaftaran akan ada pilihan sebagai kepala sekolah penggerak ada sebagai guru penggerak ya ada sebagai penghasil praktik ya ada ya ketika informasi itu nah silahkan Bapak-Ibu pilih yang kepala sekolah ya pilih yang kepala sekolah pilih yang kepala sekolah ya nanti diklik aja itu Bapak-Ibu nanti diklik jadi nanti warnanya akan berubah ya warnanya akan berubah yang gambar kepala sekolah akan berwarna dan yang lain-lainnya akan menjadi abu-abu jadi gak aktif ya jadi nanti setelah klik kepala sekolah scroll ke bawah ya scroll ke bawah maka silahkan Bapak-Ibu cari yang tombol di sini tombol selanjutnya ya tombol selanjutnya ya di scroll ke bawah tombol selanjutnya ya itu kemudian setelah klik tombol selanjutnya Bapak-Ibu akan masuk ke laman akun nah masukkan akun laman login ya ini masukkan login 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 akun sim PKB ya pastikan menggunakan akun ya nomor UKG titik guru ID yang menggunakan akun CPKB sekali lagi jika belum punya akun CPKB atau lupa passwordnya itu silahkan menghubungi operator sekolah atau operator jinas itu bisa membukakan mengenai akun CPKB kemudian masukkan kata sandi ya terus klik masuk setelah klik masuk contoh disini nama kepala sekolahnya yaitu Yani Suryani ya biasanya kalau yang Yani Suryani Ajat Sudrajat kemudian Mehmet Selamet nah itu dari Jawa Timur biasanya Jawa Barat Jawa Barat biasanya nama yang diulang-ulang itu di situ Yani Suryani nah ini nama Bapak Ibu nanti muncul kemudian klik daftar sekarang ya klik daftar sekarang nanti akan dilanjutkan dengan tampilan seperti ini Bapak Ibu ada yang namanya fakta integritas ya fakta integritas disini adalah digunakan sebagai pemastian bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah akan mengikuti seleksi sekolah penggerak ya ini jadi ada pernyataan bahwa jika saya lolos semua tahap seleksi saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program sekolah penggerak itu di centang ya Bapak Ibu ini di centang di centang dulu baru daftar kalau enggak di centang itu enggak muncul enggak nyala daftarnya di centang dulu kemudian baru klik daftar ya setelah itu akan muncul formula pendaftaran Bapak Ibu jadi formula pendaftaran disini akan memunculkan secara otomatis ya data akan diambil dari Dapodik sekali lagi data akan diambil dari Dapodik karena Bapak Ibu sudah memasukkan akun CPKB-nya akan terdeteksi sekolahnya dari sekolah mana nah ini pastikan yang muncul disini adalah sekolah Bapak Ibu sekarang ya yang terkini yang definitif nah pastikan sekolah disini kalau Bapak Ibu mengampu ya kepala sekolah di SDA kemudian PLT di SDB maka pilihan disini juga akan ada dua sekolah Bapak Ibu pilih yang definitif ya mendaftar melalui sekolah yang definitif jangan yang PLT ya mendaftar melalui sekolah yang definitif disini pastikan nah akan ada pertanyaan informasi dasar apakah Anda benar menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Nyangkom ya ini setelahnya SD Nyangkom itu gak di Jawa Tengah ini ini pilih ya kemudian apakah statusnya negeri ya jika ternyata statusnya berubah menjadi swasta ya pilih tidak jika emang negeri pilih ya apakah betul sekolah itu ada di Nyangkom ya jika ya semua tinggal klik selanjutnya nah ternyata ada ketidaksesuaian ada ketidaksesuaian data maka silahkan Bapak Ibu mengirimkan catatan diketik saja disini di kolom disini diketik yang salah itu apanya apakah alamatnya beda atau nama sekolahnya berubah gitu kan atau statusnya berubah nah itu silahkan dituliskan di kolom disini nanti akan menjadi masukan ke operator dapodik pusat untuk dilakukan updating kemudian klik kirim kemudian setelah Bapak Ibu tadi masukkan data dasar di sekolah kemudian Bapak Ibu akan mengisi data pelengkap akan diminta memasukkan NIK NIK Bapak Ibu dimasukkan kemudian nomor telepon dalam kurung terhubung WA jadi memasukkan nomor telepon yang ada WA-nya nomor telepon yang ada gambar hijaunya kalau minuman kan yang ada gambar gajahnya gitu ini yang ada gambar hijaunya nomor telepon yang ada gambar hijaunya atau WA ini kemudian masukkan email karena melalui dua media ini WA email itu Bapak Ibu akan dihubungi oleh sistem akan dihubungi oleh sistem ya kemudian setelah di-cet semua klik selanjutnya nah maka ada konfirmasi data nih rangkuman data personal tadi Yeni Suryani kalau sekarang jadi Simpson ya nah ini ini hanya beda tampilan saja beda akun ya tadi akunnya Bu Yeni Suryani sekarang akunnya Simpson nah ini nama lengkap sudah betul statusnya sudah betul nama sekolah sudah betul alamat sudah betul NIK sudah oke nah jika sudah betul semua pilih yang hijau semua data sudah benar ya jika belum maka akan dikembalikan ke model yang tadi disesuaikan disesuaikan dulu nah kemudian setelah betul maka akan muncul volume pendaftaran dan tinggal Bapak Ibu centang di bawah ini dengan ini saya memahami dan menyetujui semua ketentuan terkait dataran PSP ya klik oke nah sekarang tinggal Bapak Ibu unggah berkas apa yang diunggah apa yang diunggah berkas ini nah ini Bapak Ibu tinggal klik unduh format ya unduh format ya unduh formatnya seperti apa sih patah integritas diunduh nah kemudian nanti ditandatangani diunduh dicetak ditandatangani kemudian baru diunggah berkasnya ya pakta integritasnya diunggah jadi setelah diunduh diisi ditandatangan disken atau difoto kemudian diunggah diunggah berkas nah disini ya diunggah berkas nanti setelah itu baru kirim berkas diunggah berkas dulu unggah faktanya klik simpan klik simpan baru nanti kirim berkas jadi kirim berkas disini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah melakukan unggah berkas ya akan muncul disini ada konfirmasi lagi berkas berhasil diunggah dan ada kotak biru di sebelah kanan lihat berkas biasanya kotak biru lihat berkas ini muncul ketika Bapak Ibu sudah mengupload berkas gunanya untuk apa untuk memastikan seperti apa sih berkas yang saya unggah tampilannya seperti apa apakah terbaca atau tidak terbaca nah itu ya gunanya seperti itu ya oke jika sudah nah baru nanti akan masuk pada mode pengisian CV pengisian berkelung di T dan SI nah pengisian CV dan SI ini Bapak Ibu bisa memilih mau ngisi SI dulu mau ngisi CV dulu atau sebaliknya mau ngisi CV dulu mau ngisi SI dulu gak masalah ya semantapnya karena nantinya juga dua-duanya harus diisi harus diisi nah sebelum Bapak Ibu melakukan mulai mengerjakan CV dan SI di bagian atas ada kolom unduh berkas surat pernyataan ya di tahap tiga ini sudah ada ketentuan surat pernyataannya itu adalah berbunyi bukan bukan atasan tetapi langsung dari dinas politikat ya yang pernyataannya itu ya dan pernyataan yang berisi bahwa istilahnya memberikan izin kepada kepala sekolah untuk mengikuti PSP ya itu diunduh dulu Bapak Ibu diunduh dulu nanti diisi diunggah nanti ketika sudah selesai semua prosesnya dan diunduh dulu nah setelah itu kita mulai kerjakan CV ya klik aja mulai kerjakan nah disini Bapak Ibu ketika akan mengerjakan CV ya ada tampilan seperti ini Bapak Ibu ya informasi umum ya ada tanda seru ada tanda tanya kuning ini ya artinya yang kuning-kuning ini belum diisi nah ini belum diisi ya belum diisi yang hitam itu mohon dipercayakan perhatian nah kemudian dilanjutkan lagi dengan informasi umum nah tadi ya seperti yang awal tadi akan muncul lagi untuk melihat ubah atau lengkapi nah disini klik ubah atau lengkapi disini yang bisa diubah hanya nomor WA ya yang lain-lainnya yang seperti seperti tanggal lahir sekolah UKG ini akan diambil dari sana UKG jadi tidak bisa diubah dari Dapodik nah ini ya yang tidak bisa diubah nama lengkap nomor UKG tempat lahir tanggal lahir selain itu bisa diubah NIK-nya mungkin tadi kurang ya kurang angkanya nomor telepon juga kurang email yang kurang nah ini bisa di-edit ya setelah di-edit klik simpan nah kemudian disini tadi mulailah Bapak-Ibu mengisi CV nah disini ada pengisian forum pengalaman mengikuti pelatihan tuliskan maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan profesi anda yang pernah anda ikuti selama 3 tahun terakhir tadi kenapa 3 tahun sebenarnya tadi sudah dijawab oleh apa disampaikan oleh Butati ya 3 tahun terakhir karena 3 tahun itu sudah dianggap masih update lah ya masih valid 3 tahun nah ini maksimal 10 kalau punya 20 pelatihan ya 10 aja ya 10 yang terbaru jika hanya punya satu gak apa-apa ya gak apa-apa nah ini sama pelatihannya apa disikan penyelenggarannya tinggal dipilih nanti disini ada panah ya ada panah klik saja pilih yang mengadakan siapa ada atau kaupaten kota ada kelurahan gitu kan atau provinsi itu tahun berapa ya kemudian jika mau menambahkan kedua tinggal klik tambah data riwayat ya ini yang satu ya tambah lagi nomor dua klik tambah data riwayat itu tadi yang pengalaman pelatihan kemudian ada pengalaman berorganisasi kalau ini hanya ada maksimal lima maksimal lima pengalaman berorganisasi ya cara pengisiannya sama nah cara pengisiannya sama lama tergabung berapa tahun sakupannya wilayahnya apa perannya sebagai apa dan kemudian diminta mengisikan peran Anda dalam organisasi jadi peran Bapak Ibu di organisasi tersebut ngapain sebagai apa nah ceritakan disitu ya ceritakan disitu itu yang pengalaman organisasi kemudian ada mengisikan pengalaman menjalankan program lintas instansi ya jadi ini seperti mungkin kalau Bapak Ibu ada di sekolah nah ini di luar sekolah ya organisasinya ya program-programnya di luar sekolah contoh disini adalah Bapak Ibu juga menjadi aktivis ya menjadi aktivis di suatu organisasi sosial gitu kan ada program juga eh mungkin ada pelatihan apa ya pelatihan anak-anak atau pelatihan remaja dan sebagainya itu bisa termasukkan disini program lintas instansi artinya adalah yang memang tidak terkait dengan sekolah itu organisasinya programnya tapi Bapak Ibu ikut di dalam itu tambahkan disitu nah kemudian ada forum prestasi ya tadi sudah ada pengalaman organisasi prestasi pintas organisasi dan sekarang prestasi prestasi nah ini adalah prestasi Bapak Ibu ya prestasi Bapak Ibu yang pernah Anda ya bukan prestasi satuan pendidikan jadi kalau di sekolahnya juara sebenarnya lingkungan itu Adiwiyata Adiwiyata itu adalah prestasi satuan pendidikan ya bukan prestasi personal jadi yang diminta adalah prestasi personal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nah kemudian yang kelima hobi tadi di Singkung Putati masuk nggak punya hobi ya kan hobi yang ditekuni hobinya adalah mager malas gerak itu hobi juga bisa itu hobi saya juga malas gerak kalau pas mancing mancing itu nggak tambah lagi hobinya rebahan nah itu ya tambahkan aja Bapak Ibu tapi semisah mungkin adalah hobi yang kira-kira sangat menunjang kompetensi Bapak Ibu kalau mancing jenis-jenis hobi ini nggak apa-apa jadi kalau tidak ada kompetensi kesabaran di situ nah itu kalau mancing apalagi kalau nggak dapat gitu kan sabar banget berjam-jam berjam-jam nggak dapat apa-apa sampai rumah diomeli ya Bapak Ibu iya seperti itu hobi yang turek hobi yang turek ya nah itu tadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu akan mengisikan tadi 5 tadi ya 5 jadi pengalaman organisasi prestasi perintah organisasi kemudian hobi terus satu lagi tadi yang pengalaman di sebagai kepala sekolah gitu nah setelah Bapak Ibu tadi mengisi CV mengisi CV kemudian tahapnya yang terakhir pada CV ini adalah Bapak Ibu mengunggah dokumen penting ya yang pertama KTP KTP di foto diunggah nah kemudian ada suatu izin atasan ya tadi yang suatu penyataan tadi ya di download di awal tadi diunduh sekarang di upload disini ini pengunggah sampai dokumen ini diklik aja Bapak Ibu kalau masih ingin mengulang lagi diklik aja disini yang biru ini diklik nanti akan ada tombol download proti izin atasan ya kemudian tadi disini bagian mengunggah tadi ya sama dengan seperti mengunggah fakta integritas mengunggah KTP ini mengunggah suatu izin maka setelah semua dilakukan Bapak Ibu maka bulet-bulet tadi yang ada yang abu-abu ada yang kuning itu menjadi hijau semua nah artinya Bapak Ibu sudah mengisi semua walaupun pada pengalaman mengikuti pelatihan pengalaman berorganisasi pengalaman mendilangkan program prestasi keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat hobi nah ini 1 2 3 4 5 6 yang tengah ini sifatnya adalah opsional tidak wajib diisi kalau tidak punya pengalaman pelatihan ya gak apa-apa gak punya pengalaman berorganisasi gak apa-apa gak punya pengalaman menjaga program prestasi gak apa-apa gak punya prestasi gak apa-apa gak terlibat dalam kegiatan komunitas gak apa-apa gak punya hobi gak apa-apa terus ngapain daftar gitu punya apa-apa ngapain daftar karena Bapak Ibu jadi kami sarankan adalah Bapak Ibu isi ya apapun itu apapun itu diisikan sehingga menjadi hijau semua ya apapun itu karena dari poin-poin inilah yang akan dijadikan bahan pewancara di tahap kedua ya jika jika Bapak Ibu lolos maka akan selanjutkan dalam wawancara dan isian-isian tadi itu akan digunakan oleh pewawancara sebagai bahan untuk memastikan lagi betul gak Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini betul gak punya pengalaman ini pengalaman A pengalaman B punya prestasi satu prestasi dua nah kemudian tadi yang CV sekarang adalah contoh pengisian SI nah disini Bapak Ibu yang tampil disini adalah bukan soal ini bukan soalnya ini adalah template-nya template dari soal SI ya nah ini mungkin tadi sudah dibocorkan Bu Tatik dan ini saya berjalan kembali jangan bilang siapa-siapa nanti isi dari SI ini adalah soal-soalnya adalah mengenai tadi Bapak Ibu pengalaman kepala sekolah ngapain di organisasi ngapain nah itu disitu soal-soalnya seperti itu cuman disini adalah isinya Bapak Ibu bercerita 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 mengenai pengalaman sebagai kepala sekolah bagaimana kalau ada masalah bagaimana seperti itu ya soal-soalnya sekitar itulah nah itu silahkan Bapak Ibu disini dan tadi seperti disampaikan Bu Tati lebih baik Bapak Ibu nanti ini disalin ya dikopi kemudian dipindahkan ke aplikasi editor teks gitu kan nah dikerjakan di luar dulu ya dikerjakan jangan di aplikasi dikerjakan di luar dulu semua dikerjakan selesai lalu dipestekan atau dikopikan ke aplikasi lebih efektif daripada Bapak Ibu mengerjakan langsung karena emang-emang disini nanti datanya emang-emang ya sedang mengerjakan soal 1 soal 2 kemudian eh dileleh gorenganku gosong nah itu lari 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 mengetasi gorengan atau mengetasi pemean hujan kembali-kembali ternyata jaringan putus udah jaringan putus gak kesimpen akhirnya ngulangi lagi nah itu yang dihindari disitu yang menghindari error-error teknis seperti itu maka disalin dulu dikerjakan di luar aplikasi nanti baru ditopikan ke sini nah seperti ini Bapak Ibu pemulai SIN-nya nah kemudian setelah selesai nah ini jantang hijau lagi CV sudah diisi jantang hijau SIN sudah diisi jantang hijau tinggal kirim berkas ya klik kirim berkas selesai nah yang berikut ini adalah videonya nah ini karena nanti pengaruhi ke jaringan Bapak Ibu tidak saya putar nah silahkan Bapak Ibu mengunjungi portal sekolah pengelola ya disana ada videonya di Youtube juga ada itu silahkan Bapak Ibu pantau disana bagaimana tadi flow-flow-nya dan terima kasih Bapak Ibu dan nanti setelah ini kita akan ada sesi tanggung jawab waktu kami kembalikan ke Pak Selamat moga Pak Selamat selamat menikmati